Warga korban gempa di Cianjur hingga saat ini masih menempati sejumlah tempat pengungsian. Di salah satu titik pengungsian yang disiapkan oleh Kementerian Sosial ini, ada 700 warga dari sejumlah desa yang menempati lokasi pengungsian di daerah Cogenang. Sembilan tenda yang didirikan di lokasi penuh diisi warga yang terdapat gempa. Sejumlah fasilitas seperti dapur umum ini tersedia di tempat pengungsian ini. Kementerian Sosial tengah menyiapkan pelatihan bagi korban terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Pelatihan dilakukan agar para korban bisa tetap produktif, sekaligus merintis usaha selama mereka masih dalam pengungsian. Banyaknya kondisi rumah yang rusak berat membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini memprediksi penanganan gempa Cianjur akan memakan waktu yang lama. Pengungsi harus tetap bertahan di pengungsian hingga rumah mereka diperbaiki. Sebagai trauma healing, sekaligus untuk menjaga produktivitas pengungsi, Kementerian Sosial pun berencana untuk memberi pelatihan pembuatan bata tahan gempa, jajanan hingga kerajinan tangan. Nanti kalau teman-teman ada di pengungsian, tadi sudah saya pikirkan, saya akan ajarin buat bagaimana usaha. Nanti kalau itu di lapangan kita buka usaha di situ. Nanti kita ajarin, aku bikin itu di Semeru, di Majene, itu bikin kayak gitu. Jadi warga masih bisa berusaha. Nanti kita ajarin buat bata yang nanti bisa untuk tahan gempa. Ya, nanti saya siapkan cetakannya, jadi nanti perkelompok saya kita ajarin. Nanti kalau bangun pakai itu. Ini udah nggak bisa, memang ini daerah itu. Udah nggak bisa, kita bangun sembarangan udah nggak bisa. Jadi memang harus pakai teknologi, nanti saya ajarin. Ya mungkin ke depan, Bu, saya pengen gitu, ada bantuan untuk relocasi mana atau gimana. Makanya nanti kita ajarin bikin itu, nanti kita akan rundingan berikutnya. Kalau misalkan ada lahan bisa pindah, ya pindah gitu. Nah, tapi yang paling penting bahwa nanti struktur bangunan itu memang harus tahan gempa. Ya.